Suling pusaka Kemalajilid 26. Artinya, engkau sama sekali bukan ayah kandungku. Engkau bahkan musuh besarku yang telah memperkosa ibuku sehingga ia membunuh diri dan menyebabkan kematian ayah kandungku pula, karena itu, sekarang engkau harus mati di tanganku setelah berkata demikian. Sian Eng mencabut. Pedang Cheng Leong Kiam, pedang menaga hijau, dari punggungnya dan langsung saja ia menyerang Sumakiang dengan cepat. Pedangnya menyambar dari atas ke bawah, membacok ke arah kepala Sumakiang. Serangan ini datangnya cepat sekali dan mengandung tenaga dasyat. Sumakiang terkejut setengah mati mendengar ucapan Sian Eng tadi. Seketika dia pun tahu bahwa gadis itu telah mengetahui akan rahasianya, entah bagaimana gadis itu dapat mengetahuinya, akan tetapi dia maklum bahwa gadis itu tentu akan membalas dendam dan benar-benar akan membunuhnya. Ketika Sian Eng menyerang dengan hebat itu, tidak ada jalan lain baginya untuk menghindarkan diri dari maut kecuali dengan melempar diri ke belakang dan terus bergulingan di atas lantai. Sing, keraak kursi yang tadi diduduki Sumakiang terbelah menjadi dua oleh sambaran pedang. Akan tetapi Sumakiang sudah dapat menyelamatkan diri dan karena maklum bahwa ilmu kepandayan gadis itu kini sudah tinggi sekali, dia pun cepat mencabut siang kiam, sepasang pedang, dari punggungnya. Sebagai seorang pengawal pribadi dan penjaga keamanan di Istana Pangerat Syangboan, sepasang pedangnya tidak pernah terpisah dari tubuhnya. Sumayeng, sabar dulu, mari kita bicara, katanya menyabarkan. Tutup mulut dan bersiaplah untuk mati dan menebus dosamu bentak Sian Eng yang sudah menyerang lagi. Pedangnya menyambar ke arah leher. Ketika Sumakiang melangkah mundur dan menekuk lutut sehingga sambaran pedang itu lewat di atas kepalanya, tahu-tahu pedang di tangan Sian Eng sudah membalik dan kini menusuk lehernya. Sumakiang terkejut dan cepat mengarahkan pedang kirinya menangkis. Teranggak dua pedang bertemu dan pedang kanan Sumakiang kini membalas dengan tusukan ke arah dada. Gadis itu akan tetapi dengan mudahnya Sian Eng mengelak. Segera mereka terlibat dalam perkelahian yang amar seru. Sumakiang yang sebetulnya mencinta Sian Eng dengan sungguh-sungguh dan menganggapnya sebagai puterinya sendiri, terpaksa membela diri dan balas menyerang. Hatinya terasa sakit sekali melihat gadis yang disayangnya itu bersungguh-sungguh hendak membunuhnya. Akan tetapi, bagaimanapun juga tentu saja dia lebih sayang dirinya sendiri daripada gadis itu. Dia harus membela diri dengan sungguh-sungguh kalau tidak ingin mati di tangan gadis yang amat lihai itu. Dan pembelaan diri yang paling kuat adalah dengan balas menyerang pula. Hak Iyit Sian Eng sudah menyerang lagi dengan dasyatnya. Pedangnya lenyap bentuknya dan yang tampak hanya gulungan sinar kehijauan dari Ceng Leong Kiam yang membacok ke arah leher Sumakiang dari samping. Bagaikan kilat menyambar pedang itu meluncur ke arah leher lawan dengan kekuatan yang cepat akan dapat memancung leher lawan kalau mengenai sasaran. Karena serangan itu berbahaya sekali, Sumakiang tidak sempat mengelak dan kembali dia menangkis dengan pedang tangan kirinya. Teranggut bunga api berpijar, Sumakiang terkejut karena merasa betapal dengan kirinya tergetar hebat, tubuhnya terdorong dan membuat dia terhuyung ke belakang. Pada saat itu, tangan kiri Sian Eng sudah berkelebat, menyerang dengan pukulan peklekci yang hoat. Sumakiang masih mencoba untuk membuang diri ke belakang, akan tetapi hawa pukulan yang amat dasyat membuatnya terpelanting. Pada saat itu, pedang Sian Eng sudah menyambar lagi ke arah leharnya. Selaka Sumakiang berseru dan menggunakan kedua pedangnya untuk menggunting pedang Sian Eng yang menyerangnya. Pedang gadis itu tertangkis, meleset dan masih melukai pundak kiri Sumakiang. Datuk ini terpaksa melompat ke samping lalu bergulingan di atas tanah sambil melindungi tubuhnya dengan memutar kedua pedangnya. Keadaannya gawat dan berbahaya sekali. Sian Eng sudah siap untuk menyerang lagi pada saat musuh besarnya sedang bergulingan itu. Akan tetapi tiba-tiba terdengar jejak kaki berlari mendatangi tempat itu dan terdengar pula teriakan Sian Hwa Sian Li. Tangkap pembunuh melihat Sian Hwa Sian Li datang bersama Toa Oke dan juga Oukisen Yang Liai. Tahulah Sian Eng bahwa kalau ia melawan mereka, tentu ia akan celaka. Maka cepat ia melomcat dan melarikan diri keluar dari dalam rumah itu, terus ke taman belakang dan melompati pagar yang mengelilingi tempat tinggal pangeran Chiang Buan. Ketika para kaki tangan pangeran itu mengejar, Sian Eng telah lenyap di telan kegelapan malam. Pangeran Chiang Buan menjadi semakin bingung dan marah. Apa artinya semua ini teriaknya ketika dia mengetahui bahwa pembantu utamanya, Sumak Yang yang telah menjadi pembantu setianya sejak puluhan tahun yang lalu, nyaris terbunuh oleh anaknya sendiri. Sebetulnya ia bukan anak kandung saya, pangeran, Sumak Yang menjelaskan akan tetapi sejak berusia tiga tahun saya rawat dan didik menjadi seperti anak saya sendiri. Beberapa tahun ini menjadi murid supek, waguru, saya dan ilmu kepandainya meningkat hebat bahkan saya sendiri tidak mampu menandinginya, akan tetapi mengapa ia hendak membunuh Hengkau yang merawat dan mendidiknya sejak kecil pangeran Chiang Buan bertanya, Penasaran. Entahlah bagaimana, ia tahu bahwa saya yang menyebabkan kematian ibunya dan ia hendak membalas dendam untuk itu. Hem, ada-ada saja pangeran Chiang Buan berkata marah dan sedih mengingat akan kematian putranya. Ia merupakan bahaya. Sebar para penyelidik cari dan bunuh gadis itu. Pangeran Chiang Lin, terjadinya peristiwa tidak enak ini, apalagi yang menyebabkan kematian putraku, maka rencana kita harus dilaksanakan dengan cepat. Mari kita semua berunding di ruangan dalam jenazah Chiang Kun dan Chiang Mei Ling diurus oleh orang-orangnya pangeran itu dan keluarga pangeran Chiang Buan menangisi kematian Chiang Kun. Akan tetapi pada malam hari itu juga pangeran Chiang Buan mengajak para jagoannya untuk berunding di ruangan rahasia mereka. Dalam perundingan itu direncanakan dengan matang bagaimana Oukiseng harus melakukan tugas membunuh dua orang pangeran yang akan melakukan perjalanan ke hutan sebelah selatan kota raja untuk berburu di natang hutan. Ingat, pangeran Chiang Lin engkau harus melakukan tugas ini seorang diri dan penuh rahasia. Jangan sampai gagal dan jangan sampai rahasia ini diketahui orang lain. Kalau sampai gagal dan bocor, engkau harus menanggungnya sendiri kami tidak dapat membebela atau melindungimu. Pesan pangeran Chiang Buan harap paman pangeran jangan khawatir. Saya pasti akan dapat membunuh pangeran Chiang Hwa dan pangeran Chiang Siu. Akan tetapi saya khawatir seorang di antara mereka akan lolos, agar tugas saya dapat terlaksana dengan baik. Saya minta agar Sian Hwa Sian Li diperbolehkan membantu saya. Ia belum banyak dikenal orang di kota raja sehingga akan lebih aman kalau dia yang membantu daripada paman Sumakiang atau paman Toaoke, kata Ki Seng. Saya akan membantu panger Chiang Lin, yang mulia, agar tugas dapat dilaksanakan dengan hasil baik. Kata Sian Hwa Sian Li sambil tersenyum manis dan menatap wajah pangeran Chiang Buan dengan pandang mati memikat. Setelah kini, Chiang Kun tewas, perhatian wanita itu beralih kepada pangeran Chiang Buan. Ia sudah mendengar seluruh siasat yang dilakukan pangeran ini menipu Ouki Seng. Pangeran palsu itu kalau semua rencana berhasil, pangeran Chiang Buan inilah yang besar kemungkinan besar akan menggantikan kedudukan kaisar, bahkan perlu ia dekati. Pangeran Chiang Buan mengangguk-angguk. Baiklah, aku setuju kalau Sian Hwa Sian Li ikut dan membantumu, pameran Chiang Lin, OOO00D0W00OO. Rombongan berkuda itu terdiri dari 20 orang prajurit mengawal 2 orang pangeran keluar dari pintu gerbang kota Raja Sebelah Selatan. Mereka semua tampak gagah sekali, terutama 2 orang pangeran itu. Pangeran Chiang Hwa adalah seorang pangeran yang bertubuh tinggi tegap, berusia 25 tahun dan dia merupakan putra mahkota karena dia adalah pangeran tertua, lahir dari Permaisuri. Sikapnya lemah lembut dan agung berwibawa. Pangeran Chiang Siu yang menemani-nya pergi berburu berusia sekitar 19 tahun merupakan pangeran kelima dan dia disayang oleh pangeran Chiang Hwa. Pangeran kelima ini bertubuh tinggi kurus berwajah tampan agak kewanitaan. 2 orang pangeran ini menunggang 2 ekor kuda pilihan yang besar, melarikan kuda mereka depan diikuti 20 orang prajurit pengawal itu. Di sepanjang perjalanan 2 orang pangeran ini menjadi tontonan yang mengagumkan, terutama bagi para wanitanya. Tidak lama kemudian mereka telah tiba di luar hutan selatan yang cukup lebat. Hutan ini merupakan hutan yang dilindungi, hutan yang memang dipelihara dan menjadi tempat kaisar dan keluarganya pergi berburu. Para pemburu umum dilarang keras memburu binatang di hutan ini dan siapa berani melanggar diancam hukuman berat. Karena itu, hutan selatan ini dihuni banyak di binatang hutan. Mereka berhenti di luar hutan itu. Matahari telah naik dan sinarnya menembus celah, celah daun pohon-pohon yang memenuhi hutan. Dari dalam hutan sudah terdengar kicau bermacam burung dan suara berbagai binatang hutan, seakan menantang para pemburu itu. Pangeran Chiang Siu memandang kakaknya dengan wajah berseri. Kanda Chiang Hwa, mari kita berlumba. Kita berpencar masing-masing membawa 10 orang pengawal dan kita lihat nanti siapa di antara kita yang mendapatkan buruan paling banyak pangeran Chiang Hwa tersenyum gembira. Dia senang melihat adiknya gembira seperti itu. Baiklah, Chiang Siu. Engkau boleh membawa 15 orang mengawal, sisanya yang 5 orang mengawalku. Akan tetapi kita tidak boleh curang, para pengawal dilarang ikut berburu, harus dari hasil buruan kita sendiri. Baik, kanda. Jangan khawatir, aku mengerti akan peraturan permainan kata pangeran Chiang Siu yang lalu menoleh kepada rombongan pengawal. Harap 15 orang dari kalian mengikuti aku, sedangkan sisanya yang 5 orang mengawalkan kanda pangeran. 15 orang pengawal lalu memisahkan diri dan ketika pangeran Chiang Siu menggerakkan kudanya memasuki hutan mereka juga menjalankan kuda mengiringkan dari belakang. Setelah adiknya bersama para pengawal lenyap di antara pohon-pohon dalam hutan, pangeran Chiang Hwa juga lalu memberi isarat kepada 5 orang pengawalnya dan mereka menjalankan kuda memasuki hutan. Pangeran Chiang Hwa mempersiapkan busur dan anak panah di tangan kirinya dan mulailah dia memandang ke sekeliling dengan waspada untuk mencari binatang buruan. Dua orang pangeran dan 20 orang pengawal mereka itu sama sekai tidak tahu bahwa ada dua pasang net mengikuti gerak-gerik mereka ketika mereka berhenti di luar hutan tadi. Pengintai-pengintai itu adalah Hong Ki-Seng dan Sian Hwa Sian Li yang telah mendahului dan menanti di hutan itu, bersembunyi di antara semak pelukar dan mendengarkan bercakapan antara kedua orang pangeran tadi. Setelah melihat dua orang pangeran beserta rombongan mereka memasuki hutan, Ki-Seng berkata kepada Sian Hwa Al-Alan Li. Sian Li, kau bereskan pangeran yang dikawal 5 orang itu. Yang dikawal 15 orang tadi bagianku. Awas, jangan sampai gagal. Bunuh mereka semua Sian Hwa Sian Li tersenyum, lalu memasang topeng kain hitam di depan mukanya. Jangan khawatir. Mari kita berlumba seperti mereka, siapa yang akan lebih cepat membereskan mereka, jangan main-main. Lakukanlah kata Ki-Seng dan dia sendiripu lalu memasang topeng kain hitam menutupi mukanya. Kedua orang itu lalu berpencar, melakukan pengejaran terhadap buruan masing-masing. Sebentar saja Ki-Seng sudah dapat menyusul pangeran Chong Siu yang dikawal 15 orang prajurit. Pangeran muda ini merasa gembira dan tegang. Busur dan anak panah telah siap di tangan kirinya. Matanya jalang memandang ke depan, kanan dan kiri untuk menangkap kalau ada gerakan seekor binatang hutan. Tiba-tiba matanya terbelalak dirang. Dia melihat seekor kelenci putih menyusup di antara semak melukar. Cepat dia memasang anak panah pada busurnya dan membidik, kemudian melepaskan anak panahnya ke arah kelenci yang menongolkan kepalanya di antara semak. Anak panah meluncur cepat ke arah kelenci. Akan tetapi pangeran Chong Siu terbelalak kaget dan heran ketika melihat anak panahnya itu disambar tangan seseorang yang tiba-tiba saja sudah muncul di situ. Seorang yang mengenakan pakaian serba hitam dan memakai topeng kain hitam pula. Hanya sepasang metu orang itu yang tampak mencorong di balik dua lubang pada topeng itu. Dengan beberapa loncatan, orang bertopeng itu telah berada di depan kuda yang ditunggangi pangeran Chong Siu. Hei, apa yang kau lakukan ini? Siapa kau pangeran itu membentak, akan tetapi pada saat itu, orang bertopeng yang bukan lain adalah Hong Kiseng telah menggerakkan tangan kanannya anak panah yang tadi ditangkapnya menyambar seperti kilat dan tepat mengenai dada pangeran itu sebelah kiri. Sedemikian kuatnya lontaran Kiseng sehingga anak panah itu menancap sampai tembus ke punggung. Pangeran Chong Siu mengeluarkan teriakan melengking dan tubuhnya terpelanting dari atas kudanya yang meringkik dan mengangkat kedua kaki ke atas. Peristiwa itu terjadi sedemikian cepatnya sehingga 15 orang prajurit pengawal itu tertegun. Sama sekali mereka tidak pernah mengira akan ada orang yang berani melakukan pembunuhan terhadap pangeran Chong Siu. Apalagi hutan itu adalah hutan terlindung dan terlarang. Mereka mengira tempat ini aman seperti biasa. Karena itu ketika Kiseng menangkap anak panah dan mendekati pangeran, mereka masih belum menyadari akan adanya bahaya. Tau-tau orang bertopeng itu menyerang pangeran Chong Siu dengan anak panah yang ditangkapnya dan pangeran itu kini telah menggelepak di atas tanah dengan dada tertembus anak panah dan tewas seketika. Barulah 15 orang prajurit pengawal itu bergerak maju dan berteriak-teriak. Tangkap pembunuh akan tetapi Kiseng tidak lari, bahkan dia menerjang ke depan, tangan kirinya menampar ke arah kepala seorang prajurit dan tangan kanannya merampas pedang yang dipegang prajurit yang roboh terjungkal itu. Para prajurit pengawal berlomcatan dari atas kuda mereka dan sambil berteriak-teriak mengepung serta mengeroyok Kiseng. Namun, dengan pedang rampasannya, Kiseng mengamuk, dia memang sengaja merampas pedang untuk menghadapi para pengawal. Dia tidak mau mempergunakan pukulan tangan karena pukulan yang mengandung sinkang yang beracun akan dapat dikenali oleh seorang ahli silat. Akan tetapi bacokan atau tusukan pedang untuk membunuh tentu tidak akan ada yang mengenal siapa pelakunya. Dengan alasan itu pula tadi dia membunuh pangeran Chang Siu dengan menggunakan anak panah pangeran itu sendiri. 15 orang prajurit pengawal itu sama sekali bukan tandingan Kiseng yang memiliki tingkat ilmu silat tinggi. Pedang di tangannya menyambar-nyambar, menjadi gulungan sinari yang panjang dan berturut-turut 15 orang prajurit itu roboh. Darah munkrat di mana-mana dan tempat itu menjadi mengerikan. Mayat-mayat malang melintang berserakan. Setelah lawan terakhir roboh Kiseng membuang pedang rampasannya, sejenak meneliti dengan pandang matanya yang menyapu di antara mayat-mayat itu. Setelah merasa yakin bahwa mereka semua, terutama pangeran itu, sudah tewas, Kiseng lalu melompat meninggalkan tempat itu untuk mencari Sian Hwe Asianli yang diharapkan juga telah berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Seperti telah disepakati berdua, Sian Hwe Asianli melakukan pengejaran terhadap pangeran Chong Hwe A yang dikawal 5 orang prajurit. Sebentar saja Sian Hwe Asianli sudah dapat menyusul pangeran itu dan karena ia ingin cepat-cepat menyelesaikan tugasnya, kalau mungkin mendahului Kiseng, Sian Hwe Asianli langsung saja meloloskan sabuk sutra ikat pinggangnya. Biasanya, ia mempergunakan sehelai sabuk sutra berwarna merah akan tetapi sekali ini, untuk merahasiakan dirinya, ia memakai sabuk sutra berwarna hitam, sesuai dengan pakaiannya yang juga serba hitam. Ia juga tidak membawa senjatanya yang aneh, yaitu sebuah payung karena kalau hal ini dilakukannya, tentu orang akan dapat mudah mengenalnya. Pangeran Chong Hwe A yang menjalankan kodanya di depan, terkejut bukan main ketika muncul seorang yang mengenakan pakaian serba hitam dan juga mukanya ditutup di topeng kain hitam. Hampir saja ia tadi melepaskan anak panah, karena ketika berkelebat, orang itu hanya tampak bayangan hitam saja yang dikiranya seekor binatang hutan. Ketika melihat bahwa bayangan itu ternyata seorang manusia bertopeng, tentu saja dirinya tidak jadi melepaskan anak panahnya. Siapa engkau dan apa maksudmu menghadang kami bentak pangeran Chong Hwe A? Aku datang untuk membunuhmu kata Sian Hwe A Sian Li dengan suara yang direndahkan agar terdengar seperti suara pria. Mendengar ini, pangeran Chong Hwe A yang ahli menunggang kuda dan sedikit banyak pernah belajar silat, cepat melompat ke belakang dan berjungkir balik sehingga dia berada di antara lima orang pengawalnya. Para pengawal itu pun terkejut sekali mendengar ucapan orang bertopeng itu. Dengan marah mereka lalu berlompatan turun dari atas punggung kuda mereka, mencabut pedang dan serentak mereka maju mengeroyok orang bertopeng itu. Tar-tar-tar sabuk sutra hitam itu meledak-ledak ketika digerakan oleh Sian Hwe A Sian Li, menangkis pedang-pedang yang menyerang dan mengetungnya. Gerakan wanita itu amat lincah dan cepat sehingga lima orang yang menyerangnya menjadi bingung. Orang bertopeng itu seolah telah menjadi banyak, berkelebatan ke sana, sini dan selalu tidak dapat tersentuh pedang mereka. Kalau tidak mengelap cepat, bayangan itu menangkis dengan sabuk sutra hitam dan setiap kali pedang mereka bertemu dengan ujung sabuk, tangan mereka tergetar hebat. Lima orang pengawal itu pun bukan tandingan Sian Hwe A Sian Li yang lihai biarpun mereka mengeroyok dan mengepung dalam usaha mereka melindungi pangeran Chang Hwe A, mengerahkan seluruh kemampuan mereka, namun setelah lewat belasan jurus, satu demi satu lima orang pengawal itu roboh terkena patukan ujung sabuk yang amat lihai itu, setiap patukan merupakan totokan ke arah jalan darah kematian dan berturut-turut lima orang itu roboh dan tidak mampu bangkit kembali karena mereka telah tewas. Sekarang engkau mampus bentak Sian Hwe A Sian Li sambil melompat ke dekat pangeran Chang Hwe A dan sabuk sutra hitamnya menyambar ganas. Pangeran Chang Hwe A sudah mencabut pedangnya dan melihat sinar hitam menyambar ke arahnya, dia pun menangkis dengan pedangnya. Ngut, teranggak pedang terlepas dari tangan pangeran Chang Hwe A. Sian Hwe A Sian Li mengulang serangannya. Ujung sabuk menyambar dan lecetan dasyat dan mematikan ke arah ubun-ubun kepala pangeran itu. Eh, tiba-tiba Sian Hwe A Sian Li berseru kaget karena sabuknya itu berhenti di udara. Ketika ia memutar tubuhnya, ternyata ujung sabuk itu telah ditangkap seorang laki-laki muda yang berpakaian sederhana seperti seorang petani, wajahnya yang tampan itu tersenyum dan dia berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar. Tubuhnya sedang nampak kokoh berisi, dan matanya mencorong memandang kepada orang yang mukanya tertutup topeng itu. Pemuda itu bukan lain adalah Hon Lin seperti kita ketahui, Hon Lin bersama Sian Heng telah berhasil membunuh Ji Oke dan Sam Oke. Setelah itu Hon Lin mengantar Sian Heng ke perguruan silat Hek Tiaw Bukuan di mana Sian Heng diterima dengan baik oleh Toa Teknya, Ua Tua, Lok Yang yang menjadi ketua Hek Tiaw Bukuan. Setelah melihat betapa gadis itu diterima oleh keluarganya, hati Hon Lin merasa lega dan dia lalu meninggalkan keluarga lo. Selama ini dia tidak pernah meninggalkan kota raja. Dia mulai melakukan penyelidikan dengan hati-hati dan cermat. Dari para penduduk kota raja dia mendengar bahwa yang menjadi kaisar masih kaisar syangtung yang menurut keterangan ibunya adalah ayah kandungnya. Ayah kandungnya masih menjadi kaisar. Dan yang lebih membesarkan hatinya adalah keterangan yang diperoleh dari penduduk bahwa kaisar syangtung adalah seorang kaisar yang baik budi, germawan dan memperhatikan nasib rakyat kecil. Sebetulnya di dasar hatinya sejak dulu telah timbul perasaan tidak senang kepada ayah kandungnya ini yang dianggapnya telah menyanyiakan ibunya sehingga ibunya yang istri seorang kaisar itu hidup terlunta-lunta sengsara sampai akhirnya meninggal dunia dalam keadaan menyedihkan. Semua itu adalah karena kaisar syangtung tidak pernah menjemput ibunya seakan-akan tidak memperdulikannya. Namun nama baik kaisar itu di mata rakyat sedikitnya menyenangkan dan membanggakan hatinya, sedikit mengurangi rasa tidak senangnya. Dia pun menyelidiki keadaan keluarga kaisar, mendengar bahwa di samping belasan orang puteri, kaisar memiliki enam orang putera. Pangeran pertama yang menjadi putera mahkota bernama Pangeran Chiang Hwa dan di antara lima pangeran yang lain terdapat seorang pangeran bernama Pangeran Chiang Lin. Mendengar pula bahwa pangeran yang satu ini baru beberapa pekan datang dan tinggal di istana, tahulah dia bahwa yang disebut Pangeran Chiang Lin itu tentu cao aseng atau yang biasa dipanggil aseng. Pemuda palsu dan jahat itu tentu telah memalsukan dirinya, menghadap kaisar syangtung dan mengaku sebagai Pangeran Chiang Lin sambil memperlihatkan suling pusaka Kemala sebagai bukti. Diri dan agaknya kaisar terpedaya dan menerimanya sebagai putranya. Han Lin merasa gemas, akan tetapi dia tidak berdaya. Apa yang dapat dia lakukan menghadap kaisar dan mengatakan bahwa dialah Pangeran Chiang Lin yang asli sedangkan cao aseng adalah Pangeran Palsu. Apa buktinya? Satu-satunya benda yang dapat dijadikan bukti diri adalah suling pusaka Kemala dan sekarang suling itu telah berada di tangan cao aseng. Dia kalah bukti dan kalau dia nekat menghadap, tentu dia yang dituduh palsu dan akan ditangkap. Han Lin bersabar diri dan diam-diam melanjutkan penyelidikannya. Dia pun tidak mungkin menyerang aseng yang telah menjadi Pangeran Chiang Lin itu bukan itu saja, baik di dalam istana maupun di luar. Semua orang tentu akan membela aseng sebagai Pangeran dan dia akan ditentang seluruh penduduk dan semua bala tentara. Dia harus bersabar. Dalam penyelidikannya, dia mengetahui bahwa aseng sering sekali pergi berkunjung ke istana Pangeran Chiang Boan, adik kaisar Chiang Tung. Akan tetapi dia tidak tahu apa hubungan aseng dengan Pangeran Chiang Boan selain sebagai paman dan keponakan. Akan tetapi ada sesuatu yang menegangkan hatinya, ia melihat Sumakiyang dan Toaoke berada di istana Pangeran Chiang Boan itu. Biarpun hatinya terasa panas sekali melihat dua orang musuh besarnya itu, dua orang yang jahat sekali bahkan Sumakiyang adalah orang yang menjadi biang keladi kesengsaraan hidup ibunya, namun terpaksa dia menahan diri. Dua orang itu agaknya menjadi kaki tangan Pangeran Chiang Boan dan kedudukan mereka kuat dan terlindung. Dia tidak boleh gegabah, apalagi agaknya aseng yang sempat berkunjung ke istana itu tentu mempunyai hubungan baik dengan Sumakiyang dan Toaoke. Kalau mereka bertiga bergabung, sungguh merupakan kekuatan yang amat sulit dilawan, amat tangguh dan berbahaya sekali. Hang Lin masih bingung apa yang harus dia lakukan terhadap aseng. Juga dia tidak tahu bagaimana dia dapat membalas dendam kematian dan kesengsaraan ibunya kepada Toaoke dan Sumakiyang. Akan tetapi dia tidak merasa putus asa dan masih selalu mencari kesempatan. Pada hari itu, seperti biasa dia berjalan-jalan dan melewati depan istana tanpa tujuan tertentu. Pada saat itulah dia melihat rombongan dua orang Pangeran yang dikawal oleh 20 orang perajurit itu. Dia merasa tertarik sekali. Dia sudah mengenal bahwa Pangeran yang lebih tua itu adalah Putra Mahkota, Pangeran Changhawea. Dia ingin tahu apa yang akan dilakukan dua orang Pangeran itu. Maka, diam-diam dia membayangi rombongan berkuda itu keluar dari pintu gerbang selatan. Dia terpaksa mengerahkan ginkeng, ilmu meringankan tubuh, dan berlari cepat untuk dapat mengimbangi larinya rombongan berkuda itu. Untung baginya bahwa rombongan itu tidak pergi jauh. Kalau jarak yang harus ditempuhnya terlampau jauh, tentu tidak akan kehabisan tenaga dan napas. Tenaganya tidak akan mampu mengimbangi tenaga larinya kuda yang memang sudah memiliki tenaga alamiah. Setelah tiba tepi hutan lebat itu, rombongan berhenti lalu rombongan berpencar menjadi dua rombongan. Karena dia lebih tertarik kepada Putra Mahkota Pangeran Cihwea yang di luaran dia dengar merupakan seorang Pangeran yang paling bijaksana, maka dia memilih untuk membayangi Pangeran yang hanya dikawal oleh lima orang perajurit itu. Demikianlah, maka pada saat lima orang pengawal itu tewas di tangan orang bertopeng hitam dan keselamatan Pangeran Cihwea terancam oleh sambaran sabuk sutra hitam yang amat lihai itu, Han Lin cepat turun tangan, melompat dekat dan berhasil menangkap ujung sabuk sutra hitam yang menyerang Pangeran Cihwea. Sian Hwea Sian Li terkejut bukan main akan tetapi juga marah karena melihat kegagalannya, Han Lin hanya merupakan seorang petani muda. Engkau bosan hidup bentaknya. Lekaskan sabuku ia lalu mengerahkan tenaga untuk menarik sabuknya agar terlepas dari pegangan pemuda tampan itu akan tetapi tarikannya macet. Sabuk itu seperti telah melekat pada jari tangan pemuda itu yang memegangnya. Sian Hwea Sian Li penasaran dan ia mengerahkan seluruh tenaganya menarik. Tiba liba Han Lin melepaskan pegangannya sehingga ujung sabuk itu menyambar balik dengan amat cepatnya, melecuk ke arah muka Sian Hwea Sian Li sendiri. Akan tetapi wanita ini adalah seorang yang amat lihai. Biarpun ia terkejut setengah mati menghadapi serangan senjatanya sendiri itu, ia masih sempat mengangkat tinggi tangannya yang memegang sabuk sehingga ujung sabuk itu menyambar lewat di atas kepalanya dan ia terhindar dari bahaya lecutan sabuknya sendiri. Manusia kejam Han Lin menegur orang bertopeng itu. Sian Hwea Sian Li termasuk orang yang terlalu mengagulkan kepandayan sendiri dan biasa memandang rendah orang lain. Biarpun dua gerakan Han Lin tadi, menangkap ujung sabuknya lalu menahan tarikannya, sudah menunjukkan kelihayaan pemuda itu, namun Sian Hwea Sian Li masih belum menyadari. Ia marah karena usahanya membunuh pangeran Chong Hwea digagalkan pemuda ini. Ia melihat pangeran itu kini berdiri jauh di belakang pemuda yang membelanya, maka ia harus dapat membunuh pemuda ini dan sebelum dapat menyerang pangeran Chong Hwea. Jah Han Nam, kubunuh engkau bentaknya dan ia menggerak-gerakan kedua tangannya yang membentuk cakar kucing, digerak-gerakan menyelang seperti seekor kucing marah. Han Lin melihat betapa kedua lengan itu, dari kukunya sampai pergelangan tangan, berubah menghitam. Maklumlah dia bahwa wanita itu ahli tangan beracun. Dan, memang benar demikian. Dalam kemarahannya Sian Hwea Sian Li telah mengerahkan tenaganya dan mempersiapkan ilmu Hek Tok Chiang, tangan racun hitam, untuk membunuh pemuda yang menghalang-halangi usahanya membunuh pangeran itu. Hai It kembali sabuk sutra hitam berkelebat menyerang seperti seekor ular mematuk ke arah ubun-ubun kepala Han Lin pemuda ini dengan tenangnya mengelak sehingga serangan sabuk hitam itu luput. Akan tetapi, sabuk sutra hitam itu bergerak cepat membentuk gulungan sinar hitam yang terus mengejar Han Lin, serangan ujung sabuk diseling dengan serangan cakar kucing hitam. Serangan datang bertubi-tubi, Akan tetapi Han Lin masih terus bersilap engkau Heng Sin Kun dan mempergunakan keringanan tubuhnya untuk melejit ke sana-sini, bagaikan telah berubah menjadi bayangan sehingga tak pernah tersentuh kabuk maupun kedua cakar hitam. Setelah lewat 20 jurus, Han Lin dapat mengukur kepandaian penyerangnya dan diam-diam merasa heran. Melihat gerakan tubuh orang bertopeng itu, dia dapat menduga bahwa lawannya tentu seorang wanita. Gerakannya demikian lentur dan menggeliat gemulai, juga dia dapat mencium bau harum minyak wangi yang biasa dipakai kaum wanita. Dia merasa heran mengapa ada seorang wanita memakai topeng hendak membunuh putra mahkota. Timbun niatnya untuk menangkap wanita itu hidup-hidup agar dapat dikenal siapa orangnya dan mengapa hendak membunuh pangeran Chang Hawea. Ketika dia mendapat kesempatan, sedikit saja pertahanan lawan itu terbuka, secepat kilat jari tangan kiri Han Lin meluncur dalam totokanit yang chi. Tuk Sian Hawea Sian Li mengeluh pelan, ia mencoba untuk menggulingkan tubuhnya ke atas tanah, akan tetapi pengaruh totokan yang mengenai pundaknya itu membuat tubuhnya lemas dan ia pun terkulai, tak berdaya karena tidak mampu bergerak lagi. Pada saat itu, Ong Ki Seng sudah tiba di situ. Dia melihat dengan jelas ketika Sian Hawea Sian Li roboh oleh seorang pemuda dan ketika dia memandang penuh perhatian, dia terkejut setengah mati mengenal bahwa pemuda itu bukan lain adalah Han Lin celaka, pikirnya. Dia harus cepat melarikan Sian Hawea Sian Li karena kalau wanita itu tertangkap, rahasianya akan terancam. Persekutuannya dengan pangeran Chiang Boan akan terbuka. Cepat ia menerjang maju, mengerahkan seluruh tenaganya menyerang Han Lin dengan pukulan yang mengandung tenaga Sian Kang. Dia tidak berusaha menggunakan it yang chi karena pukulan ini tentu dikenal oleh Han Lin dan dan membuka rahasia penyamarannya. Wu-u-u-u tangin pukulan yang amat dasyat mengejutkan Han Lin maklumlah dia bahwa dia diserang oleh orang yang memiliki tenaga Sien Kang amat kuat. Maka cepat dia melompat ke belakang, menghindarkan diri. Kesempatan itu dipergunakan Ki Seng untuk menyambar tubuh Sian Hawea Sian Li dan sekali melompat, dia sudah lenyap di antara pohon-pohon dan semak-semak melukar. Han Lin tidak mengejar karena dia teringat bahwa pangeran Chiang Hawea berada seorang diri di situ dan kalau dia meninggalkannya, hal itu amat berbahaya bagi keselamatan pangeran itu. Dia lalu memutar tubuhnya menghadapi Seng pangeran, lalu memberi hormat dan bertanya. Paduka tidak apa-apa, pangeran-pangeran Chiang Hawea sejak tadi menonton pemuda yang membelanya dan dia merasa bersyukur dan kagum sekali. Dia tahu bahwa tanpa adanya pertolongan dari pemuda sederhana itu, tentu dia sekarang telah tewas. Engkau mengenal aku, sobat? Siapakah engkau? Paduka adalah pangeran Chiang Hawea, putra mahkota. Semua orang mengenal paduka. Saya bernama Han Lin, pangeran Han Lin, engkau telah menyelamatkan nyawaku. Jasa dan budimu ini tidak akan kuupakan. Ahaha, kita harus cepat mencari adikku, pangeran Chiang Siu. Mari kita mencarinya. Engkau boleh menunggang seekor dari kuda para pengawalku yang tewas itu. Pangeran Chiang Hawea lalu menghampiri kudanya yang masih berada di situ. yang menunggangi kuda itu. Han Lin juga melompat ke atas punggung seekor di antara kuda-kuda para pengawal, dan mereka berdua lalu menjalankan kuda masuk ke bagian kiri hutan itu di mana tadi pangeran Chiang Siu berburu dikawal oleh 15 orang prajurit. Ketika akhirnya mereka menemukan pangeran Chiang Siu, pangeran Chiang Hawea terbelalak pucat melihat adiknya terkapar tanpa nyawa, dan 15 orang prajurit yang mengawalnya juga telah tewas semua. Selaka serunya sambil berlutut dekat jenazah adiknya. Siapa yang berani melakukan ini? Membunuh adikku dan mencoba untuk membunuhku pula penjahat-penjahat itu ada dua orang mungkin lebih, pangeran. Yang mencoba membunuh paduka tadi memiliki ilmu silat yang tinggi, akan tetapi orang kedua yang tadi melarikannya memiliki ilmu kepandayan yang luar biasa. Saya kira dia yang telah melakukan semua pembunuhan ini, kemudian dia datang menolong kawannya yang tadi menyerang paduka. Sayang mereka keburu melarikan diri dan tidak dapat saya tangkap, engkau telah berhasil menyelamatkanku, jasa itu saja sudah cukup besar, Han Lin sekarang bantulah untuk mengangkat dan membawa pulang jenazah adikku pangeran. Chiang Siu ke istana. Biar nantiku kirim pasukan untuk mengurus semua jenazah para prajurit pengawal. Han Lin segera mengangkat dan memondong jenazah pangeran Chiang Siu dan membawanya naik ke atas punggung kuda. Dia menunggang kuda sambil memangku jenazah itu dan mengiringkan pangeran Chiang Hwa yang menunggang kuda di depan keluar dari hutan itu menuju ke kota raja. Di sepanjang jalan Han Lin bersikap waspada, khawatir kalau-kalau ada orang yang akan menyerang pangeran Chiang Hwa. Ternyata tidak terjadi serangan dan mereka tiba di kota raja dengan selamat. Istana menjadi gempar ketika orang-orang mengetahui bahwa pangeran Chiang Siu telah dibunuh penjahat bertopeng ketika dia sedang berburu binatang hutan. Tentu saja kaisar sekeluarganya berkabung dan kaisar menjadi marah. Diperintahkannya kepada panglima pasukan keamanan kota raja untuk mencari para pembunuh itu. Pangeran Chiang Hwa membawa Han Lin menghadap kaisar. Mari ku perkenalkan engkau kepada ayah anda kaisar kata pangeran itu. Beliau perlu mengetahui bahwa engkau lah yang telah menyelamatkan aku dari ancaman bahamut di tangan penjahat, akan tetapi saya hanya melakukan apa yang menjadi kewajiban setiap warga negara, pangeran, apa yang saya lakukan itu sudah semestinya dan tidak perlu dibesar-besarkan, kata Han Lin merendah, dan jantungnya berdebar tegang ketika mendengar ajakan pangeran Chiang Hwa yang hendak menghadapkan dia kepada kaisar. Dia akan dipertemukan dengan ayah kandungnya. Jasamu tidak dapat dilupakan begitu saja, Han Lin aku akan minta kepada ayah anda kaisar agar engkau diberi kedudukan sebagai pengawal istana. Mari kita menghadapi beliau, Han Lin tidak dapat membantah lagi. Dan memang sebetulnya dia pun ingin sekali menghadap dan bertemu muka dengan orang yang menjadi ayah kandungnya. Pangeran Chiang Hwa membawanya masuk ke ruangan dalam isana dan setelah mendapat keterangan dari para taikam pengawal bahwa kaisar sedang berada di dalam ruangan pustaka, menyandiri untuk menghibur diri atas kedukaan yang menimpa keluarganya, yaitu kematian pangeran Chiang Siu. Dua orang taikam pengawal yang berada di pintu ruangan pustaka itu segera melapor ke dalam ketika melihat bahwa yang datang bersama seorang pemuda asing adalah putera mahkota. Kaisar Chiang Tung juga menyuruh pengawal itu mempersilahkan puteranya masuk. Pangeran Chiang Hwa dan Han Lin memasuki ruangan itu dan mereka berdua segera menjatuhkan dirinya berlutut di depan kaisar yang sedang duduk seorang diri menghadapi meja dan membaca kitab suci. Agaknya untuk menghibur hatinya yang sedang susah itu kaisar menghiburan kepada ayat-ayat dalam kitab suci. Dia mengalihkan pandangannya dari kitab yang dipegangnya ketika puteranya menghadap dan ketika melihat Han Lin kaisar Chiang Tung memandang dengan penuh perhatian dan dalam hatinya ia merasa heran karena dia merasa seperti pernah mengenal pemuda berpakaian seperti pemuda petani itu. Chiang Hwa, siapakah pemuda ini tanya kaisar kepada puteranya? Ayah Anda, inilah pemuda yang telah menyelamatkan nyawa Ananda dari ancaman maut di tangan para penjahat, kata pangeran Chiang Hwa. Chiang Hwa, sebetulnya apakah yang telah terjadi sehingga adikmu Chiang Siu mengalami bencana dan tewas? Tadi kami belum sempat mendengar sejelasnya. Ceritakanlah, kata kaisar dengan suara yang dalam, mengandung kedukaan. Ananda berdua adik Chiang Siu mengadakan perburuan di hutan selatan dikawal oleh 20 orang para jurid setelah tiba di hutan, adik Chiang Siu mengajak Ananda untuk berpencar dan berlomba siapa yang akan mendapatkan buruan terbanyak. Ananda lalu menyuruh 15 orang para jurid mengawalnya dan yang 5 orang mengawal Ananda. Ketika Ananda dan 5 orang pengawal tiba di tengah hutan, tiba-tiba ada seorang yang mengenakan pakaian serbah hitam dan mukanya tertutup topeng hitam menyerang Ananda. Dia bersenjata aneh, yaitu sehelai sabuk hitam. 5 orang pengawal Ananda mengeroyoknya, akan tetapi mereka semua roboh dan tewas. Ketika orang itu hendak membunuh Ananda, tiba-tiba muncul penolong ini dia yang melawan dan merobohkan penyerang Ananda, akan tetapi sebelum dapat menangkapnya, ada seorang bertopeng lain yang datang lalu membawa lari orang bertopeng pertama. Ananda lalu mengajak penolong ini untuk mencari adik Chiang Siu dan Ananda menemukan adik Chiang Siu bersama 15 orang pengawalnya telah lewas di bagian lain dalam hutan itu. Demikianlah, ayah Anda, kalau tidak ada pemuda ini, Ananda tentu sudah menjadi korban pembunuh seperti adik Chiang Siu, kaisar Chiang Tung memandang kepada Han Lin yang menundukkan mukanya. Keharuan menyelinap di hati pemuda ini. Dia telah berhadapan dengan ayah kandungnya. Akan tetapi, kemegahan dan kebesaran di ruangan itu menambah kewibawaan yang amat kuat dari pria yang duduk di depannya sehingga dia menundukkan muka, tidak berani memandang wajah yang tadi hanya dilihatnya sepintas lalu saja. Orang muda, siapa namamu terdengar kaisar bertanya, suaranya ramah dan lembut. Nama hamba Han Lin, yang mulia kata Han Lin, tetap menunduk. Kaisar Chiang Tung mengerutkan alisnya. Nama ini pun terasa tidak asing baginya. Han Lin, coba angkat mukamu dan pandanglah kami Han Lin mengangkat mukanya dan memandang. Dua pasang metu bertemu pandang. Bermacam perasaan mengaduk hati pemuda itu. Ada rasa bangga dan haru melihat wajah kaisar yang masih tampan dan merui bawah itu, akan tetapi juga ada rasa sakit mengingat betapa pria ini menyanyiakan ibu kandungnya. Kaisar Chiang Tung juga merasakan betapa sepasang metu pemuda itu mencorong dan seolah dapat menjenguk isi hatinya. Han Lin, engkau telah berjasa besar menyelamatkan pangeran mahkota. Katakan, apa yang kau minta sebagai imbalan, Han Lin kembali menundukkan mukanya ampunkan hamba, yang mulia hamba menganggap bahwa perbuatan hamba itu merupakan kewajiban, karena itu hamba tidak mengharapkan imbalan apapun. Ayah Anda, kalau paduka setuju, Ananda mengusulkan agar Han Lin ini diberi kedudukan sebagai pengawal istana. Dengan ilmu silatnya yang tinggi tentu dia akan dapat memperkuat penjagaan di istana sehingga keselamatan keluarga kerajaan lebih terjamin, Kaisar Chiang Tung mengangguk-angguk kami setuju sekali. Perintahkan saja kepada komandan pasukan pengawal istana bahwa Han Lin mulai sekarang kami angkat sebagai pengawal dalam istana yang tugasnya menjaga keselamatan keluarga kerajaan, Han Lin. Mulai sekarang engkau menjadi pengawal keluarga kami kata pangeran Chiang Hwa dengan Girang. Sebetulnya Han Lin tidak ingin bekerja sebagai pengawal, akan tetapi karena pada saat itu tidak mungkin baginya. Mengaku sebagai pangeran Chiang Lin, maka dia pun akan mendapatkan kebebasan untuk menyelidiki keadaan istana. Karena kalau menjadi pengawal dalam istana, maka dia pun tidak menolak. Dia segera memberi hormat sambil berlutut kepada Kaisar. Hamba mengaturkan terima kasih atas anugerah paduka yang diberikan kepada hamba, katanya. Kaisar memberi isarat kepada Chiang Hwa untuk mengundurkan diri. Pangeran itu lalu mengajak Han Lin mengundurkan diri setelah memberi hormat kepada Kaisar. Mereka keluar dari ruangan pustaka itu dan pangeran Chiang Hwa mengantar Han Lin ke bangunan yang menjadi tempat tinggal para pangeran. Mari ku perkenalkan engkau kepada adik-adikku dan para anggauta keluarga kerajaan yang perlu mendapatkan perlindunganmu. Ketika mereka memasuki bangunan tempat tinggal para pangeran, hati Han Lin bergebar. Dia akan bertemu dengan aseng. Akan tetapi yang menyambut mereka hanyalah tiga orang pangeran saja, yaitu pangeran Chiang Ki yang menjadi pangeran kedua berusia 24 tahun, pangeran ketiga bernama Chiang Tek yang berusia 23 tahun dan pangeran Chiang Wok berusia 20 tahun sebagai pangeran keempat. Setelah mendengar ucapan tentang Han Lin yang sudah menyelamatkan putra mahkota, tiga orang pangeran itu memuji dan merasa senang kini mempunyai tambahan seorang pengawal yang berkepandaian silat tinggi. Di mana pangeran Chiang Lin? Kenapa dia tidak berada di sini? Tanya pangeran Chiang Hwa dan mendengar ini, diam-diam Han Lin merasa jantungnya berdebar tegang. Pangeran Chi Seng menjawab, HMMN Chiang Lin begitu mendengar tentang terbunuhnya adik Chiang Siu segera memimpin sepasukan prajurit untuk mencari pembunuhnya. Hem, dia mencari penyakit pembunuh-pembunuh itu berkepandaian tinggi sekali, bagaimana mungkin dia mampu menandingi mereka? Kenapa tidak menyerahkan saja pengejaran dan pencarian itu kepada para panglima dan komandan pasukan? Pangeran Chiang Hwa berkata sambil mengerutkan alisnya. Diam-diam Han Lin mencatat dalam hatinya bahwa para pangeran ini agaknya belum mengetahui bahwa O Kiseng yang menjadi pangeran palsu itu memiliki kepandaian silat yang amat tinggi. Karena Han Lin menyatakan bahwa dia tidak suka mengenakan pakaian seragam prajurit pengawal, pangeran Chiang Hwa lalu memberinya beberapa setel pakaian biasa yang tentu saja bagi Han Lin yang biasanya memakai pakaian amat sederhana seperti pakaian petani itu. Pakaian pemberian pangeran itu amat mewah dan indah, terbuat dari sutra halus. Sebagai seorang pengawal dalam istana yang bertugas menjaga keselamatan keluarga kerajaan, Han Lin juga mendapatkan sebuah kamar di bangunan para komandan dan taikam pengawal yang jauh letaknya dari bangunan tempat tinggal para pangeran. Diam-diam Han merasa senang karena sini dia mendapat kesempatan dengan leluasa sebagai pengawal melakukan penyelidikan terutama sekali terhadap pangeran Chiang Lin palsu alias O Kiseng atau A Seng. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati O Kiseng ketika dia melihat Sian Hwa A Sian Li direbohkan oleh Han Lin dan tidak berhasil membunuh pangeran Chiang Hwa. Khawatir kalau-kalau Sian Hwa A Sian Li tertangkap sehingga semua rahasia persekutuan itu akan terbongkar. Dia lalu cepat melarikan Sian Hwa A Sian Li keluar dari dalam hutan setelah membuang pakaian hitam dan topeng dengan pakaian biasa dia memasuki kota raja secara terpisah dengan Sian Hwa A Sian Li. Sebagai seorang ahli ilmu Totok It Yang Chi, dengan mudah O Kiseng dapat membebaskan totokan yang dilakukan Han Lin terhadap tubuh Sian Hwa A Sian Li. Pangeran Chiang Boan segera mengadakan rapat dengan kaki tangannya ketika melihat datangnya Kiseng dan Sian Hwa A Sian Li. Dia sudah mendengar dari istana tadi bahwa pangeran Chiang Siu telah tewas terbunuh penjahat, akan tetapi mendengar pula betapa pangeran Chiang Hwa A selamat dan tertolong oleh seorang dari ancaman maut. Pangeran Chiang Boan duduk di atas kursi di kepala meja dengan alis berkerut. O Ngu Kiseng, Sian Hwa A Sian Li, Suma Kiang dan To A O Kiseng duduk di depannya, terhalang meja. Benarkah apa yang kami dengar di depan Kaisar tadi? Pangeran Chiang Siu tewas akan tetapi pangeran Chiang Hwa A lolos? Pangeran Chiang Lin, apakah engkau hendak mengatakan bahwa engkau telah gagal membunuhnya? Tanya pangeran Chiang Boan dengan penasaran kepada Kiseng. Apakah yang telah terjadi harap paman pangeran dapat memaklumi? Beginilah terjadinya peristiwa ini. Saya dan Sian Hwa A Sian Li telah mendekati di hutan ketika rombongan dua orang pangeran yang dikawal 20 orang prajurit itu tiba di hutan. Akan tetapi mereka lalu berpencar, terpecah menjadi dua rombongan. Pangeran Chiang Siu dikawal oleh 15 orang prajurit dan pangeran Chiang Hwa A dikawal oleh 5 orang prajurit. Saya lalu minta kepada Sian Hwa A Sian Li untuk mengikuti dan membereskan pangeran Chiang Hwa A dan 5 orang pengawalnya. Sedang saya sendiri membayangi pangeran Chiang Siu dengan 15 orang pegawalnya. Saya berhasil membunuh pangeran Chiang Siu berikut 15 orang pengawalnya. Ketika saya pergi mencari Sian Hwa A Sian Li, saya mendapatkan ia telah membunuh 5 orang pengawal pangeran Chiang Hwa A, akan tetapi ia tidak berhasil membunuh pangeran Chiang Hwa A karena ada seseorang yang menolongnya, pangeran Chiang Bo A mengerutkan alisnya. Celaka. Justru pangeran Chiang Hwa A yang merupakan orang terpenting yang harus disingkirkan lebih dulu. Apakah hengkau tidak mampu mengalahkan orang yang membela pangeran Chiang Hwa A itu? Sian Li Sian Hwa A Sian Li menghela napas panjang dan berkata, Maaf, pangeran, orang itu memiliki ilmu silat yang tinggi sekali dan terus terang saja saya tidak mampu menandinginya. Dinginya, ah, sialan pangeran Chiang Bo A memukulkan telapak tangan kanannya ke atas pahannya dengan kecewa. Paman pangeran, kita tidak dapat menyalahkan Sian Hwa A Sian Li. Orang yang menolong pangeran Chiang Hwa A memang lihai sekali dan tahukah paman siapa dia? Dia itu bukan Iain adalah saudara seperguruanku sendiri, yaitu Hon Lin yang pernah saya ceritakan kepada paman, pangeran Chiang Bo A terbelalak. Apa katamu, Hon Lin, kau maksudkan? Pangeran Chiang Lin yang asli kiseng menghela napas dan mengangguk. Benar, dialah yang tahu-tahu muncul di sana. Sebetulnya saya tidak takut menandinginya, akan tetapi melihat Sian Li sudah roboh tertotok. Saya khawatir kalau sampai terbuka topeng Sian Li sehingga rahasia kita dapat bocor. Karena itu, terpaksa saya hanya melarikan Sian Li dari hutan itu, hem, dia sudah muncul, pangeran Chiang Bo A bangkit dari kursinya dan berjalan hilir mudik di ruangan itu, tampaknya bingung dan gelisah. Dia merupakan bahaya besar bagi kita harap paman pangeran tidak usah khawatir. Saya sudah diterima oleh Ayahanda Kaisar sebagai putranya dan selama saya diterima sebagai pangeran Chiang Lin di istana, apa yang akan dapat dilakukan oleh Hon Lin? Dia tidak mempunyai bukti diri lain kecuali suling pusaka Kemala yang sudah di tangan saya. Mendengar ini, hati pangeran Chiang Bo A menjadi agak tenang kembali dan dia lalu duduk di kursinya. Akan tetapi aku mendengar bahwa orang yang telah menyelamatkan pangeran Chiang Hwa itu kini diterima sebagai pengawal di istana. Hal ini berbahaya sekali dan sebelum kita bergerak lebih jauh, Hon Lin itu harus dapat kita sinkirkan. Sungguh sial sekali. Baru saja putraku tewas dan kini dibuat pusing oleh dadi Sumayeng itu, sekarang muncul lagi pangeran Chiang Lin yang asli bukan Sumayeng, yang mulia, melainkan Lo Sian Eng, kata Sumakyang. Tidak peduli siapa namanya, yang jelas yang merupakan musuh dan ancaman bagi kita. Kita harus dapat menyingkirkan gadis itu dan Hon Lin terlebih dahulu, baru rencana kita akan dapat berjalan lancar, harap paduka tenang, yang mulia, kata Toa Oke yang bersikap tenang. Dua orang itu memang harus dibunuh dan kita sudah mengetahui di mana adanya mereka, Lo Sian Eng itu tentu berada di rumah perguruan Hek Tiau Bukaan. Ia membela Nona Lo Sian Kui dan ia mengaku bermarga Lo, berarti ia masih sana keluarga Lo dan di mana lagi ia berada kalau bukan di rumah keluarga Lo Keng. Paduka kirim pasukan dan saya sendiri yang akan membantu pasukan menyerang Hek Tiau Bukaan dengan tuduhan Lo Sian Eng yang telah melakukan pembunuhan atas diri Chang Kong Chu bersama saudara Sumakyang. Kami berlima tentu akan mampu mengalahkan dan membunuh Lo Sian Eng, ucapan Toa Oke itu benar sekali, pangeran Chang Buan. Biarlah Nona Lo Sian Eng dibereskan oleh paman Sumakyang dan Toa Oke. Adapun mengenai diri Hon Lin, biarlah saya akan membereskannya saya sudah mempunyai rencana yang baik untuk menjatuhkannya. Harap paman pangeran jangan khawatir. Pertemuan itu selesai dan Kisen kembali ke istana. Dia segera menghubungi para komandan pasukan pengawal dan para taikam pengawal, mengumpulkan mereka di sebuah ruangan tertutup. Aku mengumpulkan kalian untuk menanyakan pendapat kalian tentang pemuda bernama Hon Lin yang katanya telah menyelamatkan pangeran mahkota Kekanda Chang Hwa. Kalau menurut pendapat kalian, bagaimana dengan orang itu kenapa dengan dia, pangeran Chang Lin? Dia adalah seorang pemuda sederhana dan menurut keterangan pangeran Chang Hwa, dia memiliki ilmu silat yang tinggi. Karena itu sekarang dia diangkat menjadi seorang pengawal pribadi keluarga kerajaan, kata komandan pasukan pengawal istana, yaitu Lai Chiang Kun, Panglima Lai. Kiseng menggelengkan kepala dan mengerutkan alisnya. Memang itulah tujuannya, agar dia dipercaya. Menurut hasil penyelidikanku di hutan tempat terjadinya pembunuhan, ada tanda-tanda bahwa penyerang dan pembunuh pangeran Chang Hwa bukan hanya dua orang, melainkan sedikitnya tiga orang. Agar tidak ada saksi mata, maka semua pengawal yang berjumlah dua puluh orang itu dibunuh. Kukira pemuda itu merupakan seorang di antara para pembunuh itu eh, bagaimana paduka dapat berpendapat demikian, pangeran? Bukankah dia yang menyelamatkan pangeran Chang Hwa dari tangan pembunuh hem, kurasa itu hanya sandiwara dia. Mungkin pembunuhnya terdiri dari tiga orang. Setelah berhasil membunuh pangeran Chang Hwa, seorang di antara pereka menyerang dan membunuh lima orang pengawal pangeran Chang Hwa lalu berpura-pura hendak membunuh pangeran mahkota. Lalu munculah Hon Lin itu menggagalkan usaha pembunuhan dan mengalahkan si pembunuh. Akan tetapi muncul orang ketiga yang melarikan pembunuh pertama. Semua itu telah diatur dengan baiknya sehingga kalian juga percaya bahwa pemuda Hon Lin itu adalah penyelamat pangeran Chang Hwa. Akan tetapi, bagaimana paduka bisa berpendapat seperti itu? Apa buktinya tanya Lai Chiang Kun ragu? Bukti nyata memang belum ada, hal itu masih akan ku cari. Akan tetapi melihat keadaannya, kita dapat mengambil kesimpulan dan patut mencurigainya, keadaan yang bagaimana, pangeran pertama, bagaimana seorang pemuda petani dapat berkeliaran dalam hutan terlindung dan terlarang itu, seorang diri pula? Hal ini tentu saja amat aneh dan mencurigakan, apalagi kemunculannya begitu tepat pada saat pangeran Chang Hwa terancam bahaya dan semua pengawalnya telah tewas. Dan kedua, kalau memang benar dia berkepandayan tinggi, kenapa dia membiarkan dua orang pembunuh itu lolos dan melarikan diri dia? Mestinya dia menangkap seorang di antara mereka agar dapat diketahui siapa pembunuh itu dan ditanya mengapa mereka melakukan pembunuhan. Nah, kecurigaanku ini beralasan kuat, bukan para perwira dan taikam yang jumlahnya tujuh orang itu mengerutkan alis mereka dan mulailah mereka terpengaruh. Hal ini dapat dengan mudah terjadi karena memang sebelumnya ada perasaan iri dalam hati mereka terhadap Hon Lin yang diangkat menjadi pengawal pribadi keluarga Kaisar. Akan tetapi, pangeran, andai kata benar dia seorang di antara pembunuh, lalu apa maksudnya berpura-pura menolong pangeran Chang Hwa dari ancaman mautah, mengapa kalian masih bertanya lagi? Hal itu mudah saja kita duga. Dia sengaja menanam budi itu agar dapat dibawa masuk ke istana dan dipercaya sebagai penyelamat pangeramah kota, dan ternyata usahanya itu berhasil dengan baik. Akan tetapi apa maksudnya jelas dia bermaksud buruk. Melihat betapa pangeran Chong Siu sudah mereka bunuh, tentu pemudahan Lin itu bermaksud agar dia dapat masuk istana dan menjadi leluasa untuk bergerak. Mungkin dia bermaksud membunuhi semua pangeran. Kalau dia sudah tinggal di sini, hal itu tentu akan lebih mudah dia lakukan, apalagi mengingat bahwa dia memiliki ilmu silat yang tinggi, para kepala pengawal itu terbelalak dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka saling pandang dengan kaget dan khawatir. Pangeran, semua yang paduka katakan itu memang masuk akal dan mungkin saja benar. Akan tetapi, tanpa bukti mana mungkin kita dapat bertindak? Apa buktinya bahwa Hon Lin itu sebenarnya seorang di antara para pembunuh yang sengaja menyusup ke istana dengan niat jahat tenang dan sabarlah? Aku mengumpulkan kalian di sini justeru untuk membicarakan hal itu. Setelah kalian tahu bahwa Hon Lin itu patut dicurigai, kalian dapat bersiap-siap. Ingat, dia seorang yang lihai sekali. Aku sendiri yang akan menyelidikinya. Kalian harus selalu siap dan diam-diam melakukan perondaan dan penjagaan ketat. Kalau kalian melihat dia menyerang seorang di antara para pangeran, terutama aku, kalian harus cepat-cepat turun tangan menangkapnya. Aku mempunyai dugaan bahwa dia menyusup ke dalam isana untuk membunuhku dan para pangeran lainnya. Mengertikah kalian kami mengerti, pangeran, malam ini aku akan menyelidikinya, kalian agar siap dan membantuku kalau sampai aku diserang olehnya. Semua kepala pengawal itu menyatakan siap dan pertemuan itu dibubarkan. Hon Lin merasa penasaran sekali, sejak pagi dia berada di istana, akan tetapi orang yang dicarinya tidak pernah muncul. Ingin sekali dia bertemu dengan Kiseng atau Aseng yang telah menipu suling pusaka kemalam miliknya dan ia tahu bahwa kini Aseng telah mempergunakan pusaka itu untuk mengaku dirinya sebagai pangeran Chang Lin dan bahkan telah diterima dan diakui oleh Kaisar sebagai putranya. Akan tetapi yang berada di bangunan untuk tempat tinggal para pangeran itu hanya ada empat orang pangeran, yaitu pangeran Chang Hwa, Chang Ki, Chang Teg dan Chang Bo. Jenazah pangeran Chang Siu sudah berada dalam peti mati yang ditaruh di ruangan berkabung. Pangeran Chang Lin atau Aseng tidak pernah tampak batang hidungnya. Dia sudah bertanya kepada pangeran Chang Hwa tentang orang yang dicarinya itu. Pangeran, hamba mendengar kalau di antara para pangeran yang sudah hamba temui, terdapat seorang pangeran yang bernama pangeran Chang Lin akan tetapi hamba tidak pernah melihat bertemu, ah, pangeran Chang Lin. Sejak pagi tadi, setelah mendengar tentang pembunuhan dalam hutan, dia lalu memimpin sepasukan pengawal untuk menyelidiki hutan dan mencari para pembunuh itu, Han Lin mengangguk-angguk dan dalam hatinya dia tidak merasa heran kalau pangeran Chang Lin palsu itu berusaha mencari pembunuh pangeran Chang Lin karena Aseng itu memiliki ilmu silat yang tinggi. Akan tetapi pada sore hari itu dia mendengar bahwa pangeran Chang Lin palsu itu telah pulang ke istana. Tentu saja dia merasa tidak enak kalau harus mencarinya di bangunan tempat tinggal para pangeran. Bagaimanapun juga, Aseng kini oleh seluruh penghuni istana telah diterima sebagai pangeran Chang Lin hanya dia seorang yang tahu dan kepalsuannya dan tidak mungkin dirinya untuk mengatakan di depan kaisar dan para pangeran bahwa Pangeran Chang Lin itu palsu. Dia tidak mempunyai bukti untuk membongkar kepalsuannya. Satu-satunya jalan baginya hanyalah kalau dia dapat bertemu berdua saja dengan Aseng. Malam itu Han Lin sudah bersiap ipu untuk menyelidiki Aseng. Dia belum tahu bahwa orang yang dulu mengaku bernama Chao Aseng atau panggilannya Aseng itu sebetulnya mempunyai nama lengkap Ong Ki Seng. Dia bersembunyi bayangan yang gelap dekat bangunan tempat tinggal pafa pangeran dan menanti. Penantiannya tidak sia-sia karena tiba-tiba dia melihat orang yang ditunggu-tunggunya itu, Aseng, keluar dari pintu samping bangunan bersama tiga orang pangeran, yaitu pangeran Chang Ki, Chang Tek, dan Chang Bok. Dia melihat Aseng berpakaian mewah seperti seorang pangeran sehingga dia tampak gagah sekali. Akan tetapi Han Lin masih mengenalnya. Jantungnya berdebar keras dan juga terasa panas mengingat bahwa orang itu telah memalsukan dirinya. Akan tetapi karena Aseng keluar bersama tiga orang pangeran yang lain, dia tidak berani berbuat apa-apa dan hanya mengintai. Terima kasih telah menonton!